Nah berikutnya cara menempelkan kode AdSense ke situs blog Caranya seperti ini ya teman-teman Pertama teman-teman buka dashboard, dashboard blog Terus ke menu penghasilan, di menu penghasilan itu ada ID penayang kita Setelah ke ID penayang kita ada menu buka AdSense Nah di buka AdSense itu kita klik Setelah kita klik kita akan menuju ke beranda AdSense Nah disitu ada kode script atau kode AdSense yang bisa kita salin nantinya ya teman-teman Kalau teman-teman belum punya akun AdSense teman-teman bisa daftar dulu Nah itu kita salin ya Setelah kita salin kita balik lagi ke dashboard blogspot Nah itu ada tema Di tema kita bisa ketuk tema itu ya teman-teman Dan tampilan punya saya seperti ini karena bisa tak utak-atik Kalau udah teman-teman bisa langsung ketuk sesuaikan Atau segitiga ke bawah itu Nah itu diketuk ada edit HTML Edit HTML itu teman-teman bisa di klik ya Nah kita akan menuju ke seperti ini Tempelkan kode AdSense teman-teman yang tadi teman-teman salin Di sini di head to head Tempel di sini Kalau sudah teman-teman bisa langsung save di pocok atas itu ya Saya nggak nempelin karena saya sudah nempelin beberapa waktu lalu Selanjutnya kalau udah ditempel teman-teman bisa langsung balik lagi ke beranda Google AdSense ya Nah itu di situ kita klik centang Saya telah menempelkan kode situ saya Dicentang lalu ajukan permohonan Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Setelah ajukan permohonan nanti kita nunggu pemberitahuannya lewat email kita 7 hari sampai 14 hari kerja Antara disetujui atau tidak disetujui oleh pihak AdSense Selanjutnya kalau disetujui oleh pihak AdSense Nah beranda AdSense kita akan muncul tampilan penghasilan tertaksir saldo dan lain sebagainya Nah kalau belum disetujui tampilan ini nggak akan muncul ya teman-teman Cukup sekian semoga cara ini bermanfaat buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton